hai 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 ah assalamualaikum selamat pantunnya tes Oh marah habis kena hujan suka air ke situ kayaknya berat amat tutup pintu Aduh panas minyak ngeluhnya ya hidup ya Oh salah seri gemuk Oke Halo semua Wah nih Grace habis kena hujan kemarin ya masih kotor ya hari ini gua mau ke wengkel gua pengen ganti ban jadi kemarin gua habis solo ride ke Bandung ya gua ngerasa ban depannya agak aneh konturnya dia udah agak aneh udah kotak habis di tengah Aduh Wah kotor banget tarih balik sekalian cuci sarung tangan gua aja yang biasa gua pakai itu udah basah gara kemarin jadi pakai sarung tangan legendaris buh liat udah bolong bahaya sih cuma sumpah ini ini sarung tangan yang udah saking lamanya dipakai dicuci kok jadi nggak jorok ada saling saking lamanya dipakai dia tuh kayak wine gitu makin hari makin enak gitu udah lama nggak pakai sarung tangan ini akhirnya Bismillahirrahmanirrahim Oke kita cus Udah di jalan kita guys Wah jadi gua ini mau ganti ban karena ya ini ini ban dari awal gue beli si Grace nih gua belum pernah ngeliatin ke sektor ban dan awalnya gue pikir handling motor ini emang agak aneh gitu soalnya ah gua tuh ngerasa motornya itu kayak ngelawan kalau dibawa miring gitu jadi kalau ke miring dia kayak maunya lurus lagi lurus lagi gitu gua dulu pernah sih tapi bawa motor kayak gitu ninjanya temen gua tuh si redo gue kalau nggak usah namanya mana hijau gitu ban nya dia kotak gitu petak gitu jadi motor tuh ngelawan mau miring dilurus lagi miring lurus lagi ini juga yang gua rasanya sekarang begitu tuh kayak kurang kurang enak gitu jadi kalau masih ketemu di dia tuh rasanya kalau ketemu di tikungan gitu deh kayak agak ngelawan gitu nah ini kan sekarang gua mau ganti nih gua ke Super Corsa ya wah ban saya kan tapi masih bagus gitu ya barunya mahal banget bisa 6 juta nah ini gua cuma dapet di harga saya sih gitu deh kayak kita gua tuh ke bengkel 96 ya 96 motor gua udah udah sebenarnya udah dari 2021 gua ke bengkel itu itu bengkel dulu dari jaman gua pake GSX 1000 ya si Ojan itu dari jaman gua pake Ojan tuh gua udah ke 96 itu gua di Ojan udah ya ngotang-ngatik banyak lah udah 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 habis banyak juga sama si Ojan dan ini bengkel emang kalau kata gua ya sangat recommended buat lu-lu semua yang kebetulan punya moge ya mau moge yang halal atau moge yang piyatim piatu ya itu insya Allah ya bengkel ini dia bisa ngerjain ya jadi dia emang udah pengalaman udah lama ya deh jadi mekaniknya juga ada yang mantan mekanik pembalap nah mantan mekanik tim balap Honda kalau nggak salah gua belum bahwa udah sering main kesitu tapi gua nggak ngeresearch biasa males gitu itu bengkel tuh udah recommended banget ya gua juga nih grace wah jadi enak enak banget mainin disitu tapi gua juga campur-campur sih kalau jam kolesi grace nih kayak kemarin buat power commander nah gua bawa ke sportisi om Tio ya sportisi tuh wah udah nggak ada obat dia mah kalau masih lari main pribap aja gandos lah dia mah apalagi kalau langsung dipegang sama onernya tuh wah dan tempatnya juga enak tuh di sportisi itu dia ada dino-nya dino-nya sih ya kalau kata gue dia yang paling akurat gitu kalibrasinya gitu soalnya yang dihitung itu WHP wheels horsepower on wheel beda loh yang namanya horsepower di wah jatuh apaan tuh weh anjir apa namanya solatip jatuh satu roll lumayan tuh beda ya balik lagi beda ya yang namanya horsepower yang ditulis di brosur motor itu tuh sangat beda gitu sama yang ketika lu on the road atau on wheels gitu itu beda banget jauh sangat jauh terakhir gua dino tuh kena 110 horsepower gua dibilang pelan itu leh pelan itu leh nih z8 gua aja segini nih gini 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 sekarang gua tanya lagi bener nggak itu dino-nya kalibrasinya udah bener nggak gitu kalau sportisi sih ya gua sih udah yakin banget pengalamannya jam mainnya juga bukan bukan jam main kemarin sore mereka tuh wah masuk sentul dipertemukan dengan pemandangan indah begini enak banget tuh ngeliatnya tuh wah ilah enak banyak banget kita ganti ban supercorsa aits udah salip aja dulu yuk jadi jadi inget waktu ke Bandung nih kalau pemandangan begini tuh mainnya ini hari Selasa ya tanggal berapa ini A20 apa ini A20 ya 20 Juni rame juga jalanan ngeri-ngeri sedap mau ngebut ngeri-ngeri saya Rame bos Rame sekali bos Ada ngelebar lagi di mobil Sembilan motor ini lokasinya Gak jauh dari bengkel BRT Ya kalau lebih Gampangnya sih gak jauh dari Circuit Sentulnya Di sini juga Di bengkel ini tuh Udah banyak yang nyamperin ya Banyak yang garap motor di dia Kayak Home Vabs Home Vabs tuh kemarin NSR Seinget gue, wah itu gila sih part-partnya Beda lah Sultan mah kalau mainan motor Rumah ya Sat-sat-sat-sat Jadi cos gandos Yang penting dapet bengkel yang mantep Kemarin juga apa Ride like champion ZX7RR ZX7 Kawasaki Ada kenal gak lu Kawasaki ZX7 Gak ada obat tuh motor Ada juga kemarin Suzuki TWS le Ada juga kemarin Suzuki Katana Masih pakai karbu Wah ilah suaranya Siu siu Wah Bukan suara turbo atau supercar Cuma suara karbunya itu enak banget dengernya Wah polisi ini Apalah Eh Kemarin juga seinget gue tuh TJR nge-rebuild motornya disini Gitu di 96 Spare part mah bawa aja sendiri Lu cari sendiri Mereka perkara masang gitu Udah Ya udah gak usah khawatir deh Bener gue rekomendasiin banget Buat Lu-lu semua yang punya muge dan bingung Mau ditaruh kemana Motor Ada metrable apa Bawa aja ke dia Pokoknya kalau udah mainan sektor mesin Ingat lu wajib beli packing Packing Mereka gak mau ngakal-ngakalin packing Packing wajib Kalau di jaman dulu Pengkel gue yang dulu mah Packing mah ya Pakai kertas TBW Pakai kalender Wah ilah Nah itu tadi baru ngeliatin BRT Ini penggila disini nih Tuh 96 motor Wah penuh nih Ada TJR 14 pula Jangan-jangan om ready nih Terima kasih Oh bukan Om Yan Assalamualaikum Bang Yan Bapak leo kemana aja Ini kenapa? Gampang deh Servis Servis Wah perwakilan Kalau udah Anak muda Anak muda Anaknya tiga Setuju Setuju Lagi penuh ya Bangkel ya Banyak project ya Om ready Ngecat lucu aja gitu deh Ngecat lucu Jadi nih guys Ini motornya om ready Wah Lagi kesini juga Eh Bang Jack Bang Abdul Tos dulu dong Sibuk Sikriwanya Wah Wah gila Udah Udah Ohlin Detek 14 nya Ntar deh Kita lanjut lagi guys Sikriwanya Uahh ivo Masi Tarih 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 Terima kasih telah menonton 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 Wah, enak Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton